Meski harus berlatih di tengah pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat anggota paski beraka 2020 yang bertugas mengibarkan bendera pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana Negara. Bahkan porsi latihan tidak dibedakan dari tahun lalu. Pandemi COVID-19 menjadikan latihan anggota paski beraka 2020 sedikit berbeda. Mulai dari jumlah anggota yang berkurang hingga harus menerapkan protokol kesehatan ketat demi kesehatan dan kenyamanan bersama. Jumlah anggota paski beraka nasional tahun ini hanya berjumlah 8 orang dari 68 anggota setiap tahunnya. Meski begitu para anggota paski beraka mengaku senang dapat dipercaya kembali bertugas untuk mengibarkan sangsaka merah putih pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana Negara. Perasaannya ya gak nyangka karena paski beraka itu satu kali seumur hidup. Ternyata kami bisa mematahkan mitos itu. Rasanya senang bisa masuk Istana dua kali. Bahagialah Kak bisa ke Istana kedua kali ya Kak ya. Dug-dugkan juga sih. Dug-dugkan juga. Tetap aja dug-dugkan. Orang tua ya khawatir Kak. Tapi karena tugas ya harus boleh Kak. Sebenarnya mereka khawatir ya Kak. Tapi karena memang tugas negara ya Kak. Mereka ya selalu support, selalu mendukung gitu katanya. Mereka mengingatkan aja gitu. Tetap jaga kesehatan katanya. Selalu pakai masker gitu. Pastinya kan biasanya kami tuh latihannya rame-rame. Ini cuma 8. Udah gitu harus tetap jaga jarak. Lebih sedikit kan pasukannya. Ya agak sepi jadinya. Kalau latihan, porsinya tetap sama. Kalau latihannya ada yang beda Kak. Terutama dari jarak ya Kak. Itu minimal 3 meter Kak. Jadi sedikit pertamanya sedikit susah. Karena meliriknya karena jauh kan Kak. Kalau tahun lalu itu cuma satu lengan. Jadi nggak terlalu susah. Kalau tahun ini cuma menyesuaikan untuk jarak. Kemudian menyamakan gerakan lagi. Terima kasih telah menonton.